Bunda gak benar murus kamu, Bunda bikin kamu terluntah-luntah di jalanan, sampai akhirnya kamu kecelakaan seperti itu. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih. Jangan-jangan terima kasih ke panti. Ya, halo. Halo, benar nggak ya ini nomornya Giselle? Saya suaminya, ini siapa ya? Oh ini saya, saya temannya. Oh maaf, saya lagi ada urusan mendesak, nggak bisa lama-lama nelpon. Nanti aja ya. Oh iya, makasih-makasih. Nessa, Nessa. Nah, gue bakalan pengen lihat muka lo sepanik apa kalau lo denger rekaman telepon gue tadi. Nay, ayo cepat masuk, Nay. Masa masalah begitu aja kalian nggak bisa handle sendiri sih? Kenapa marah? Apa-apa harus sungguh raka? Apa-apa harus sungguh raka? Memang kalian nggak bisa atasin sendiri? Iya, Bu. Maaf. Tapi tadi tamunya sampai mengancam akan lapor ke polisi, Bu. Kalau sampai barangnya yang hilang itu nggak ketemu. Iya kan, di sana ada CCTV. Kamu bisa cari tahu gimana barang tamu itu bisa hilang. Iya, maaf, Bu. Tadi saya terlalu panik sampai nggak kepikiran ke sana, Bu. Ya udah, sekarang kamu kembali ke hotel. Kamu selesaikan masalahnya. Ya? Iya, Bu. Jangan bilang sama raka. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, iya. Ada aja masalah. Kasihan, Mama. Pasti sekarang Mama capek banget ngurusin kerjaan. Bening. Maafin, Bunda. Bunda nggak benar ngurus kamu. Bunda bikin kamu terlunta-lunta di jalanan. Sampai akhirnya kamu kecelakaan seperti itu. Eh, maaf, maaf. Maaf banget saya nggak sengaja. Saya cuma mau ngasih ini buat kamu. Makasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Ya, halo? Pak, anak yang kita berakan tadi telah dibawa pengasuki medika. Rumah sakit medika yang di jalan Sunda Kelapa maksud kamu? Iya, Pak. Betul. Sekarang, Pak, saya juga mau ke sana. Oke, oke. Makasih. Saya ke sana sekarang juga, ya. Baik, Pak. Sama-sama. Gimana keadaannya, Pak? Saya masih belum tahu, Nay. Udah kamu tenang dulu. Sabar. Kita berdoa. Semoga mending baik-baik aja. Ya. Ini aku buatin teh buat Oma. Oma pasti lagi capek banget ya ngurusin kerjaan Oma. Oma minum aja dulu tehnya. Biar capeknya hilang. Ya udah, makasih ya. Eh, tunggu. Kenapa, Oma? Lain kali, kamu nggak usah ke dapur sendiri. Kalau mau apa-apa kamu bisa panggil di Siti. Ya? Kamu nggak usah buat sendiri. Kalau kena air panas gimana? Kan bisa luka bakar. Ingat ya, dapur itu bukan tempat buat anak-anak. Ya, Oma. Aku minta maaf. Ya. ishis. Oh... Ah... Ikat ya ga pikir? Kek pun iya. Ama bisa terima aku disini. Kenapa ya Oma gak bisa sayang aku Sama kayak Oma sayang sama Bening Aku gak boleh tinggal diam Aku harus merubah data di surat wasiat Mas Erlangga Aku gak mau kalau semua warisan Mas Erlangga jatuh ke tangan Aura Angkat dong Mas Gimana sih ini orang Masa aku telpon dari tadi gak diangkat juga Ini semua gara-gara anak gak tau diri itu Semenjak Mas Fero adopsi dia Hubungan aku sama Mas Fero jadi kacau kayak gini Psst Pasti Mas Fero Milih Kirim apaan dia Alah palingan juga duit lagi Halo Bener gak ya ini nomornya Gisel Saya suaminya ini siapa ya Oh ini saya temannya Oh maaf saya lagi ada urusan mendesak gak bisa lama-lama nelpon Nanti aja ya Astaga Bilih bisa tau nomornya Mas Fero dari mana ini Halo Bilih Kamu jangan macem-macem ya Kamu tau nomor suami aku dari mana Surprise kan Jadi kamu udah denger Rekaman telepon Aku sama suami kamu Kamu jangan macem-macem Ini baru langkah awal Nesa Aku bisa ngelakuin hal yang lebih gila lagi Kalo kamu gak kasih Apa yang aku minta Bilih kayaknya gak main-main sama omongannya Bisa-bisa dia beneran ngomong sama Mas Fero Oke 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 Aku akan kasih semua yang kamu mau Bagus Tapi aku maunya sekarang Gak pake alasan Gak pake besok Sekarang Kalo gak Akan ada kejutan lagi dari aku So This is the Terima kasih.